Terima kasih Anda masih bersama kami, bagian daya baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan petugas selintas instansi yang mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi untuk meresmikan waduk Lui Keris, keracunan makanan. Curi 3.000 data identitas warga secara ilegal, dua karyawan perusahaan telekomunikasi ditangkap aparat reskrimpol Restabogor Kota. Misteri jasad pria di pintu air PLT Acibada, Kabupaten Sukabumi, perlahan mendapat titik terang. Misteri jasad pria di pintu air PLT Acibada, Kabupaten Sukabumi, perlahan mendapat titik terang. Dari hasil pemeriksaan saksi diduga, salah satu temannya iseng mencampur kecubung ke dalam makanan korban, sehingga bereaksi buruk ke kesehatannya. Misteri temuan mayat pria di pintu air PLT Acibada, Kabupaten Sukabumi, mulai terkuak. Dari pemeriksaan saksi, jasad teridentifikasi bernama Yusuf berusia 23 tahun, seorang santri di kawasan pondok pesantren yang berdekatan dengan Sungai Cicati. Dia sempat berkumpul makan mie bersama dengan teman-temannya. Diduga, salah satu temannya iseng mencampur kecubung ke dalam makanan korban. Hingga beri aksi buruk ke kesehatannya. Korban yang mengigau sempat tertidur dan dipindahkan ke asrama pompes. Dipindahkan ke kawasan, sampai jam 2 malam itu, akhirnya tertidur, kemudian rekan-rekannya meninggalkan. Selanjutnya, rekan-rekan yang iseng tadi, tidak tahu. Jadi yang kita cari ini, asalnya gitu ya, sampai tercebur ke sungai itu, apakah dia tercebur sendiri ataupun ada pihak lain, nah itu yang kita cari. Kini, polisi masih mendalami terkait adanya dugaan tindak pidanaan dalam insiden maut ini. Rekan-rekan korban yang masih berusia di bawah umur sudah diperiksa. Pada 23 Agustus lalu, sesosok jasad pria ditemukan tersangkut di pintu air PLT Hacibadak, Kabupaten Sukabumi. Keberadaan jasad pertama kali diketahui oleh penjaga pintu air. Setelah berhasil dievakuasi, mayat lelaki itu dibawa ke RSUD Sekarwangi dan didapati bekas luka di telinga korban. Aset Bidi, maporkan dari Kabupaten Sukabumi. Motif di Bali, pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayahnya di Kabupaten Cirebon terungkap. Pelaku yang sebelumnya menganiaya adik perempuannya kesal dengan sang ayah yang menegur dan menantangnya berkelahi. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar Juna, korban pembunuhan yang dilakukan anaknya sendiri, Kusnadi di desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Keluarga tampak masih tak percaya dengan peristiwa kecil yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Bahkan sang adik yang turut menjadi korban penganiayaan tampak masih sok. Korban tak menyangka niatnya melaporkan penganiayaan yang dilakukan pelaku Kusnadi sang kakak justru membuat nyawa ayahnya melayang. Korban ditusuk dua kali pada bagian perut dan dada oleh pelaku setelah menegur dan terlibat perkelahian dengan pelaku. Korban pun tewas ketika di kebun tak jauh dari rumahnya dengan dua luka tusuk. Motif penganiayaan tersangka mangkuk kesal setahat ditegur hingga diajak berkelahi oleh ayah kandungnya. Secara spontan pelaku menusuk korban dengan pisau dapur yang biasa dibawanya sehari-hari. Tersangka melakukan pelemparan kepada korban. Kemudian korban lari ke arah rumah melaporkan peristiwa tersebut kepada ayahnya yang sekaligus menjadi korban pembunuhan. Kemudian si korban meninggal ini mendatangi tersangka terjadi perkelahian yang diawali oleh korban dengan menggunakan kayu ditangkis oleh tersangka. Selanjutnya tersangka melakukan penusukan kepada korban pada bagian perut dan dada. Keluarga mengaku telah memaafkan perbuatan pelaku namun memasrahkan sepurnya kepada hukum yang berlaku. Pelaku di ancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita beralih ke informasi selanjutnya warga di Kecamatan Cibiber Kabupaten Cianjur terpaksa menempuh jarak 1 km lebih untuk mendapatkan air. Air sungai kini satu-satunya sumber air bersih bagi mereka untuk kebutuhan mandi, cuci hingga kakus. Warga di kampung Bolang Desa Cimanggu, Kecamatan Cibiber Kabupaten Cianjur terpaksa memanfaatkan air kali Cikondang untuk kebutuhan mandi, cuci hingga kakus. Akibat sudah beberapa bulan ini mengalami kekeringan. Bahkan sumber milik warga di kampung sudah mengalami kekeringan sejak dua bulan terakhir sehingga setiap pagi hingga sore hari banyak warga secara bergantian datang ke sungai. Mereka harus menempuh jarak 1 km bahkan lebih untuk mendapatkan air. Setiap tahun warga harus menderita kekurangan air bersih saat musim kemarau. Warga juga tidak memiliki alternatif lain jika sungai ikut mengering. Terus hanya kalau mandi di sini ya gatel-gatel, takut juga kadang kepaleset, jatuh. Jauh juga ya? Jauh juga jaraknya, harus pakai motor. Semoga ada bantuan air bersih untuk warga kampung Bolang di sini. Buat warga sekitar, buat minum, buat mandi. Tak banyak yang diinginkan warga. Mereka hanya meminta hadirnya negara lewat suplai air bersih. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Bendungan menjadi salah satu solusi dari negara untuk menyediakan sumber air baku bagi warganya. Presiden Joko Widodo kemis kemarin meresmikan Bendungan Lewikris di Kabupaten Tasikmalaya. Dibangun sejak 2016 lalu, bendungan ini diklaim mampu mengairi 11.200 hektare lahan pertanian ini dan telah menelan anggaran hingga 3,5 triliun rupiah. Bendungan Lewikris yang membendung sungai Citandui ini mampu menampung air 81 juta meter kubik. Presiden mengingatkan kepada masyarakat bahwa air merupakan sumber kehidupan yang harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak menjadi bencana. Saat ini baru 25 persen air yang ditampung akibat kondisi kemarau sehingga proses menampung air berjalan lambat. Merupakan simpul keseimbangan dan keharmonisan. Namun jika tidak digelola dengan baik, air dapat menjadi sebuah bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan, tanpa air tidak ada makanan. Oleh sebab itu air harus digelola dengan baik karena setiap petesnya itu sangat-sangat berharga. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini bendungan Lewikris yang dibangun sejak tahun 2016, berarti sudah 8 tahun, yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun rupiah. Ini bendungan dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya yang paling besar. 3,5 triliun rupiah diadanya 800 miliar, 1 triliun rupiah atau 1,5 triliun. Ini sekali, 3,5 triliun rupiah dengan luas benangan yang juga tidak kecil, 243 hektare. Dan volume daya kampung juga sangat besar, 81 juta meter tipe air. Kita harapkan manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pemindahan pandir dan juga pembangkit listrik. Dan sudah ditunggu, ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita, Tasna Markan Bertugas, Seferin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!